Halo amang, welcome back to my channel, balik lagi bersama gue Casto Dan bagaimana kabar amang-amang semuanya nih mang? Semoga amang-amang selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rejakinya dan didekatkan jodohnya buat yang belum punya jodoh Oke mang, dan di video kali ini gue lagi mau ganti kiprok, yaitu kiprok dari Yamaha Bison ini dengan yang murah tapi original Yaitu kiproknya ya apa? Kita ambil dulu kiproknya, yaitu ini mang Dan ini adalah kiprok NMAG, karena kiprok NMAG itu ini adalah plug and fly Bentar dulu, gue buka dulu Nah, dan kiprok NMAG ini tuh bisa dipasang di Yamaha Bison Dan di Yamaha Bison karbo ya pastinya Dan bukan kiprok NMAG aja mang, kiprok trigger juga itu bisa dipasang di Yamaha Bison Nah ini adalah alternatif buat amang-amang yang mau ganti kiprok tapi yang punya dananya cuma minim Ya ini solusinya daripada beli kiprok yang KW, lebih baik beli kiprok yang original tapi ini NMAG Dan itu harganya tuh relatif murah sih mang Ini tuh 100 ribuan, karena kalau untuk kiprok original dari Bison itu harganya sekitar 300 ribuan emang 270-an gitu mang Dan untuk kiprok trigger juga itu tuh sama Harganya tuh sedikit mahal juga, sekitar 300-270 ribuan gitu mang Nah alternatifnya, jadi pengen yang murah tapi original ya ini Ini adalah alternatifnya, yaitu pake original NMAG Ini tuh plug and fly ya, di Yamaha Bison itu bisa dipasang Nah sebenernya kalau untuk listrikan itu lebih bagusnya sih ya pastinya yang originalnya Karena tegangan listriknya itu lebih gede dari NMAG ini Tapi gak apa-apa mang, ini juga yang penting original gitu Oke kita langsung pasang aja untuk kiprok NMAG ini Kita akan buka yang disini, ini sama ini Nah jadi ini adalah kiprok original dari Yamaha Bisonnya Nah emang sebenernya itu masih normal mang Jadi gue sengaja-sengaja pengen ganti kiprok NMAG ini Jadi ini tuh masih normal sebenernya mang Oke kita akan buka dulu untuk baut-bautnya yang ini mang Oke mang ini bautnya udah kelepas, tinggal kita tekan aja yang ini Lalu kita cabut, ini ada lima soket dan ini yang punya NMAG Nah kalau untuk yang NMAG bagian ininya tuh yang tengah nih, ini tuh nggak berfungsi Emang katanya, jadi ya nggak apa-apa lah Oke kita akan langsung pasang disini Tinggal kita pasangkan lagi disini Lalu kita tinggal masukkan lagi Nah oke mang, jadi ini tuh udah kepasang Nah untuk yang ini tuh masih agak longgar Itu susah nih untuk ganjel yang bagian belakangnya nih mang Tangannya nggak masuk gitu mang Oke kita langsung tes aja untuk nyalakan Kita stator Nah oke mang, jadi kayak gitu doang sih mang Jadi ini tuh adalah alternatif Buat amang-amang yang budgetnya dikit Tapi pengen beli kiprok daripada yang KW Lebih baik beli yang NMAG Tapi original gitu mang Kemang mungkin kontennya sampai disini aja dulu Terima kasih buat amang-amang yang udah nyimak video ini Dari awal sampai akhir Semoga infonya bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa untuk klik Q break DKN sehari juga Dan jangan lupa kembali juga Untuk nyalakan tombol notifikasinya Dan saya Casto pamit undur diri Wabili topik Wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siruduk Terima kasih telah menonton!